Upaya mendapat kepastian jadwal pelantikan Sabirinur Muhyiddin sebagai gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan yang baru terus dilakukan oleh DPRD Kalimantan Selatan. Ketua DPRD Kalimantan Selatan, Supian Haka, mengaku sudah membuka komunikasi dengan jajaran Istana Negara di Jakarta. Bahkan rencananya politisi senior Partai Golkar ini berencana berangkat ke Jakarta untuk mendapatkan kepastian jadwal tersebut. Sebelumnya pelantikan dijadwalkan pada 12 Agustus lalu, namun ditunda akibat padatnya jadwal Presiden. Belakangan ada jawaban dari Istana Negara pelantikan dijadwalkan setelah tanggal 17 Agustus 2021. Itu kan rencana tanggal 12, ternyata itu padatnya Pak Presiden, nama dua lagi tanggal 16, kemarin kan kapat, pertanggung jawaban tahunan. Tanggal 16, hari pemerintahan, hari ini kita kudinasi dengan jadwal terkait. Insya Allah, hari ini ada jawaban, kita insya Allah kemungkinan pagi Jumat atau sore ini berangkat ke Jakarta. Untuk proses pelantikannya nanti, Supian Hakam mengaku sudah mendapat pengarahan dengan membatasi peserta yang berhadir, dengan hanya menghadirkan gubernur dan wakil gubernur bersama istri, serta Forkopimda sebagai upaya penerapan protokol kesehatan dalam mencegah penularan COVID-19.